ini pagi hari disini masih agak gelap saya hidupkan lampu agak terang saya coba ambil kerobong saya kerobongin dulu nah ini langsung saya kerobong saya kerobong posisi burungnya tenang cuman disini ada satu ekor nah ini yang saya kerobong separuh jadi ini ketika saya kerobong full burungnya panik dan burung tersebut kelabaan nabrak-nabrak bagaimana cara mengatasinya jadi dalam video kali ini karena ada beberapa teman yang nanya itu juga kalau dikerobong kelabaan bagaimana cara mengatasinya teman-teman sebelum saya lanjut teman-teman yang ingin gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya untuk teman-teman yang kemarin belum kebagian madu asli dari Sumatera ini pada ngembung-ngembung ini teman-teman cek di deskripsi ada nomornya admin ngiklan sebentar ya oke langsung saja jadi murai batu di ruangan saya ini karakternya beda-beda teman-teman ya kalau semuanya non-gembung jenisnya juga beda dan ya sedang medan cuman yang mau saya bahas kali ini teman-teman disini ada beberapa teman gecomannya om sis kenapa dalam gelap murai batu saya ketakutan kenapa ketika saya kerobong kelabakan kayak gitu nah disini saya juga mempunyainya yang sebelah sini teman-teman nah cara ngatasi pertama yaitu sebelum saya lanjut lagi ya teman-teman ya jadi fungsi kerobong biasanya untuk menghalau dari hewan hewan besar atau kecil misalkan serangga kalau hewan kecil ya supaya tidak masuk jadi serangga itu ada serangga beracun ada serangga yang tidak beracun kayak gitu jadi kalau di kerobong untuk mengurangi serangga itu tadi atau kalau di kerobong juga burung tersebut tidak takut sama hewan besar seperti tikus atau kucing atau kelabaan kayak gitu tetapi disini murai batu juga atau burung lain ada juga yang takut karena di kerobong belum terbiasa lah kayak gitu intinya belum terbiasa nah cara pertama bagaimana teman-teman bisa lakukan ini seperti saya di kerobong separuh dulu nanti lama-kelamaan diturunin kayak gitu tetapi teman-teman usahakan pakai kerobong yang tipis jadi kerobong itu ada yang pengebal kayak gitu ini yang tebal mengapa saya kasih buka karena ya terlalu tebal sekali dia kesulitan makan kayak gitu walaupun dia tidak takut jadi yang pertama biasanya saya kerobong separuh lama-kelamaan saya kerekep kayak gitu itu cara pertama cara selanjutnya gunakanlah kerobong tipis jadi carilah kerobong yang disebut seperti ampas sarangan tahu ya kayak gitu teman-teman nanti burung tersebut karena masih ada cahaya dia akan kelihatan lebih tenang sedikit kayak gitu ditaruh tempat tenang terus ada lagi teman-teman kalau misalkan lampunya kemarin ada yang tanya om sih dihidupkan apa dimatikan kayak gitu nah ini terserah kita-kitanya tergantung kita cuman untuk burung kadang-kadang itu masih ada yang takut ketika langsung dimatikan tak gitu langsung keretak-keretak-keretak kayak gitu nah caranya bagaimana teman-teman ya gunakan lampu yang redup aja dulu jadi kalau ini dulu misalkan malam kayak gini dimatikan ya ini ada beberapa burung baru juga dia kelabaan nah supaya adaptasi bagaimana ya itu saya gunakan lampu yang agak redup ya kalau lampunya ketinggian kita nggak bisa ganti bagaimana ya burungnya yang ditaruh di tempat yang lampu yang redup itu nanti lama-lama dia juga adaptasi kayak gitu jadi ada beberapa cara itu tadi yang sering saya gunakan terus apa bahayanya kalau misalkan burung kelabahan kayak gitu kalau misalkan dia takut mendadak ya itu biasanya nabrak-nabrak ruji akan apa terkenal luka jadi mungkin luka ringan atau luka berat bahkan di burung tertentu misalkan jika hijau kalau kita krodong seperti itu secara mendadak burung tersebut itu tadi teman-teman bisa juga menimbulkan kematian oke teman-teman ini tadi video pagi hari tentang bagaimana mengatasi burung ketika kerobong kelabaan atau tanpa lampu kelabaan semoga ada manfaatnya sekian dulu video pagi hari ini salam satu hubungi selamat menikmati 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 selamat menikmati